Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope you are fine, happy and healthy Hari ini kita akan lanjut dari materi sebelumnya Yaitu pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 Pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita telah mempelajari tentang kelas yang bersih Selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran 3 yaitu mengenai kelas yang tidak bersih Untuk itu kita baca dulu ya teksnya Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit Debu dan sampah mengandung kuman Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya Jika ada yang membuang sampah sembarangan Harus segera diingatkan dengan sikap seperti itu Kebersihan kelas akan terjaga Penyakit pun tidak akan bersarang Nah setelah membaca teks tadi Anak-anak sudah tahu ya Apa saja sih penyebab jika kita tidak menjaga kebersihan kelas Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Ya, yaitu terdapat gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki yang dilakukan secara bersamaan Seperti pada gambar Sebelumnya, pasti kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan Misalnya saja, dua kali delapan, selang-seling dengan arah yang berbeda Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik Misalnya saja, gendang, rebana, tamborin, ataupun tifa Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu Misalnya saja, botol plastik tekas Sekarang, coba amati kembali gambar alat musik tifa Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar Nah, di sana terdapat pola berbentuk segitiga Dan pola berbentuk segi empat Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar Taukah kamu contoh bangun datar yang lain? Ternyata, selain segitiga dan segi empat Ada juga bangun datar yang berbentuk segi lima dan segi enam Sekarang, yuk kita cari tahu Berapa sih banyak sisi, sudut, dan titik sudut Pada bangun datar seperti segi lima dan segi enam Pada bangun datar segi lima Kita hitung sisinya Satu, dua, tiga, empat, dan lima Maka sisinya berjumlah lima Sekarang, kita hitung sudutnya Satu, dua, tiga, empat, lima Maka jumlah dari sudutnya adalah lima Sekarang, kita hitung titik sudutnya Satu, dua, tiga, empat, lima Maka jumlah titik sudutnya adalah lima Good job! Selanjutnya, pada bangun datar segi enam Sekarang, yuk kita hitung sisinya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Maka semua sisinya ada enam Sekarang, yuk kita hitung sudutnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Maka jumlah sudutnya ada enam Oke, yang terakhir kita hitung titik sudutnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Betul sekali! Maka jumlah titik sudut pada bangun segi enam adalah enam Sekarang, mari berlatih Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi Sudut dan titik sudut berikut Pada gambar gajah yang pertama Terdapat sisi lima Banyak sudutnya ada lima Dan banyak titik sudutnya ada lima Kira-kira bangun datar yang mana ya Yang memiliki sisi lima Sudut lima Dan titik sudut lima Iya, betul Yaitu A C Dan D Selanjutnya, kita cari tahu Pada gambar gajah yang memiliki banyak sisi enam Sudutnya enam Dan titik sudutnya ada enam Kira-kira yang mana ya? Betul sekali! Yaitu B dan E Untuk meningkatkan pemahamanmu Sekarang, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut Kelompokkanlah sesuai dengan banyak sisi Sudut dan titik sudut Kita lihat di sini Ada dua kardus yang berbeda Kardus pertama Yaitu untuk bangun datar Yang membentuk segi lima Dan pada kardus yang kedua Untuk bangun datar yang membentuk segi enam Kira-kira bangun datar nomor berapa ya Yang membentuk segi lima? Iya, benar Yaitu Nomor satu Dua Dan lima Sekarang, kita masukkan pada bangun datar manakah Yang membentuk segi enam Iya, benar Yaitu pada angka empat Dan tiga Oke, anak-anak Sekarang, kita lanjut pada materi pembelajaran keempat Sebelumnya, kita baca dulu ya Teks berikut Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungannya Banyak siswa membuang sampah sembarangan Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit Keindahan sekolah pun kurang terjaga Sudah seharusnya, kita membudayakan sikap malu Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita Seharusnya, kita malu ya jika pekarangan sekolah kotor Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan Sampah-sampah yang berserakan harus disapu Sekarang, masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Tentu ingat ya, gerakan yang harus dilakukan adalah gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki yang dilakukan secara bersamaan Apakah kalian sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan? Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, dan bergeser Nah, ternyata pola lantai itu ada empat macam loh Kira-kira apa saja ya? Yang pertama adalah garis lurus ke samping Dan yang kedua adalah garis lurus ke depan Dan yang ketiga adalah pola lantai membentuk huruf V Dan yang keempat adalah pola lantai membentuk huruf O Pada gerakan tari ini, kalian bisa menggunakan ilingan musik Seperti gendang, rebana, tamborin, ataupun tifa Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut Permukaan atas rebana berupa bangun datar yaitu lingkaran Sedangkan pada dinding gendang terdapat pola segitiga Dua atau lebih bangun datar dapat disusun dengan susunan membentuk pola tertentu Sekarang, coba kita amati pola bangun datar berikut Yaitu lingkaran dan segitiga Sekarang, mari kita lanjutkan Yaitu lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan segitiga Seperti itu ya Selanjutnya kita lihat pada pola gambar kedua Yaitu lingkaran, lingkaran, segitiga, dan segitiga Maka jika kita lanjutkan menjadi lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, dan segitiga Seperti itu ya Mudah kan? Mari berlatih Tentukan bentuk-bentuk bangun datar sesuai dengan pola-pola berikut Yang pertama Kita tentukan dulu polanya Yaitu lingkaran, lingkaran, segitiga, dan segitiga Maka sekarang kita lanjutkan menjadi lingkaran, lingkaran, segitiga, dan segitiga Betul sekali Kita lanjut pada nomor dua Terdapat pola yaitu persegi dan belah ketupat Jika kita lanjutkan pada nomor dua Menjadi Persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat Seperti itu Oke, kita lanjutkan lagi pada nomor tiga Di sini terdapat pola belah ketupat, belah ketupat, dan persegi Jika kita lanjutkan menjadi Belah ketupat, belah ketupat, persegi Belah ketupat, belah ketupat, persegi Dan belah ketupat, belah ketupat, persegi Seperti itu ya anak-anak Good job! Bagaimana pembelajaran tiga dan empat kali ini? Mudah ya anak-anak Ingat selalu pesan ustadah ya Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!